Kompor inovasi Kita menghasilkan yang maksimal Dan bahwa kita mempergunakan bahan bakurnya limbah sampah Misalnya ada di luar pulau atau misalnya di gunung yang tidak ada misalnya arus listrik Kita bisa mempergunakan solar panel Nah elektronik ini yaitu berfungsi yaitu untuk menggerakkan blower yang ada di dalam Ada pun selain daripada itu kita dilengkapi ketika malam hari ataupun suatu hari tidak ada arus PLN Itu bisa untuk suatu penerangan juga Bahkan kita juga di kompor ini kita bisa istilahnya untuk mengecas handphone Selain itu juga kita dilengkapi dengan satu botol ini Botol ini adalah fungsinya adalah booster air Dimana booster air ini adalah untuk mengangkat suhu panas Kompor ini untuk mempermudah dan meringankan si konsumen Makanya untuk pelaku usaha UMKM kita bisa diaplikan seperti ini Pak Dimana pengaplikasian ini adalah berfungsi untuk meringankan Supaya waktu proses pemasak itu tidak istilah masalah kepada konsumen Walaupun pengisiannya pun kita sudah dibikin secara otomatis Berapa dia kebutuhan daripada si kompor itu untuk bahan bakar disini pun turun Sesuai dengan kemampuannya seita, si kompor yang ada di dalam itu tidak terjadi atau misalnya tidak berhenti pada sebelum waktunya Sehingga api yang dihasilkan itu konstan Pak Ini adalah suatu aplikasi juga dari kompor yang tadi Dimana kompor ini adalah untuk memproses pembuatan dari garam Dimana garam ini terbuat dari air tua Pak Air tua dibikin garam sehingga garamnya menghasilkan yang maksimal putih Karena kelebihan daripada kompor kita ini tidak membuat gosong disini Pak Sehingga hasilnya lebih putih Beda dengan kuali-kuali yang biasa Karena tidak ada pengaturan untuk pemasukan Sehingga ketika ditambah air dingin itu akan terjadi gosong Sangat-sangat berkesan Pak Pamdan tanya sama saya Ibu UKM dari mana Saya dari UKM Kuningan Perwakilannya Saya pengusaha tape ketan Saya produksinya di tape menggunakan bahan kayu bakar Ibu tertarik ya ini Tertarik sekali kata saya Ibu pengen ya Pengen sekali mempunyai peralatan ini Karena ini bisa istilah satu polisi bersih di dapur Keduanya pakai kayu bakar Itu yang utama Pak Karena kalau misalkan kita pakai gas Itu mengaruh ke tape Bapak Pangdam Tiga Siliwangi Atas surprise-nya untuk peralatan mudah-mudahan bisa bermanfaat Jadi nanti untuk UKM-UKM yang lain Saya punya istilahnya ilmu baru Inovasi baru untuk UKM-UKM nanti di sana di Kuningan Kita bisa berkolaborasi dengan yang lain Untuk pemampaatan peralatan ini Pak Siliwangi selalu di hati Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih